Intro Hi everyone, it's me Lin. Welcome to Hello Gadget. So, pada video kali ini, akan saya buka dengan produk low entry dengan RAM 3 plus internal 32GB dengan harga yang paling terjangkau untuk di kelas harganya. Benar, Samsung A02. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang Samsung A12 yang menurut saya, Samsung di sini sudah cukup ngelawan. Well, sekarang kita akan coba compare adiknya Samsung A02 dengan Vivo Y12 yang memiliki kapasitas tidak jauh berbeda. Kalau yang biasanya produk Samsung selalu dibanderol dengan harga yang lebih tinggi daripada brand lainnya, berbeda dengan kali ini. Ponsel yang akan saya bandingkan ini justru lebih terjangkau. Oke deh, kita langsung aja simak full comparison antara Samsung A02 versus Vivo Y12S. Beneran gak sih Samsung A02 ini sehebat kemboyannya? Bigger battery, better camera, and bigger screen. First of all, kita akan mulai dari sisi desainnya. Baik Samsung A02 maupun Vivo Y12S sama-sama hadir dengan konsep water drop display. Sementara untuk material backdoor-nya, kedua ponsel ini juga sama-sama masih dengan material dasar dari bahan polikarbonat, namun dengan sentuhan finishing yang berbeda. Dimana Samsung A02 hadir dengan finishing matte dengan motif line, sedangkan Vivo Y12S dengan finishing glossy yang tentunya lebih rentan terhadap fingerprint. Untuk bagian dimensinya, kedua ponsel ini dikemas dengan bentang yang sama yaitu 6,5 inch. Samsung A02 menggunakan layar dengan teknologi PLSI PS LCD, dengan resolusi HD, dan dengan bobot 206 gram. Sementara Vivo Y12S menggunakan layar IPS LCD, dengan resolusi HD, dan berbobot 191 gram. Untuk software dan hardware-nya, baik Samsung A02 maupun Vivo Y12S sama-sama dimotori chipset dari Mediatek. Hanya saja Samsung dengan MT6739W dengan fabrikasi 28nm, sedangkan Vivo Y12S dengan MT6765 Helio P35 dengan fabrikasi yang jauh lebih kecil yaitu 12nm. Untuk menjaga data pribadi penggunanya, Vivo Y12S mengandalkan fitur Face Unlock plus Fingerprint rear mounted, sementara Samsung A02 masih belum dilengkapi dengan fitur Fingerprint. Untuk memenuhi kinerja fotografinya, kedua ponsel ini sama-sama kompak dengan konfigurasi dual camera dengan resolusi 13MP untuk wide lens, dan 2MP untuk macro lens pada Samsung A02, dan 2MP untuk lensa depth sensor pada Vivo Y12S. Untuk selfie kameranya, Vivo Y12S hadir sedikit lebih unggul dengan kamera beresolusi 8MP, sementara Samsung A02 dengan kamera beresolusi 5MP. Untuk kapasitas baterainya, kedua ponsel ini sama-sama disupport dengan baterai berkapasitas 5000mAh, dan keduanya pun masih dengan pengecasan menggunakan micro USB. Untuk faktor harga, Vivo Y12S terpantau stabil di angka Rp 1.900.000. Sementara jagon baru dari Samsung ini, perdana dilaunching dengan harga Rp 1.500.000. Dan untuk kedua ponsel yang saya ujikan ini adalah dengan spesifikasi LPDDR 3GB dengan dukungan internal memori 32GB. Oke, dengan rentan harga yang cukup signifikan yaitu Rp 400.000, namun dengan spesifikasi yang kurang lebih tidak jauh berbeda, yuk langsung aja kita simak head-to-head full comparison antara Samsung A02 dengan Vivo Y12S. Oke, kita mulai dari step pertama yaitu botting test antara Samsung A02 dengan Vivo Y12S. Mari kita lihat mana di antara kedua ponsel ini yang bisa menyala lebih cepat. Dan ternyata Vivo Y12S menyala lebih cepat daripada Samsung A02. Next, kita langsung masuk ke spesifikasi game dan aplikasi antara Samsung A02 dengan Vivo Y12S. Oke, langsung aja kita simak spesifikasi game dan aplikasi LPDDR RAM 3GB dengan dukungan internal 32GB versi Samsung A02 dengan Vivo Y12S. Dan untuk 8 aplikasi yang sudah kita ujikan, masing-masing ponsel mendapatkan poin yang sama, yang artinya untuk speed test game dan aplikasi, kedua ponsel ini mendapatkan nilai seri. Next step, kita lanjut ke kamera tes antara Samsung A02 dengan Vivo Y12S. Oke, langsung aja kita simak beberapa sampel foto dan perakaman video yang sudah saya siapkan menggunakan Samsung A02 dan Vivo Y12S, baik yang menggunakan main camera maupun selfie camera. So far, setelah saya melihat dan melakukan comparing test yang meliputi botting test, speed test, dan kamera test, well, untuk botting dan speed test, no complain. Yang artinya, performa RAM 3GB antara dua ponsel ini sama-sama memiliki performa yang tidak jauh berbeda. Namun, di sini saya agak kecewa terhadap Samsung A02, terutama untuk kamera testnya. Why? Ternyata performa kamera test dari Samsung A02 ini masih jauh di bawah rata-rata. Terutama untuk selfie kameranya, yang menurut saya sangat signifikan untuk zaman sekolah online kelas seperti saat ini. Well, bukankah Samsung A02 ini diciptakan Samsung salah satunya untuk menjangkau kalangan di kelas pelajar? Saya tadinya berharap besar, karena Samsung A02 mengusung semboyan bigger battery, better camera, and bigger screen. Saya harap in the next project of Samsung bisa diimplementasikan terhadap suatu produk yang lebih baik kualitinya. So, thank you for watching this video. Jangan lupa like, subscribe this channel, sekaligus turn on the notification. And as always, keep safe and keep healthy. Bye-bye!